Kamu ingin setting Private DNS at Guard di HP Android? Tonton saja video ini sampai selesai. Langkah pertama, buka pengaturan di smartphone. Langkah kedua, kamu cari dan buka menu pengaturan jaringan dan internet. Langkah ketiga, pada menu jaringan dan internet, kamu gulir saja ke bawah sampai kamu menemukan pengaturan DNS pribadi atau Private DNS seperti ini. Langkah keempat, kamu pilih saja menu DNS pribadi atau Private DNS, lalu kamu pilih yang hostname penyedia DNS pribadi. Langkah kelima, kamu tinggal masukkan saja alamat DNS pribadi milik at Guard seperti ini, lalu kamu tap simpan. Langkah keenam, kalau tampilannya seperti ini, itu artinya kamu sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu cara setting Private DNS at Guard di HP Android. Untuk memastikan apakah kamu sudah benar-benar terhubung ke Private DNS milik at Guard atau belum, kamu bisa cek alamat website yang ini. Nanti, website dnscheck.tool ini akan menampilkan detail informasi seperti ini. Kalau tampilannya ada at Guard-nya, berarti sudah berhasil. Untuk rekomendasi Private DNS selain at Guard, cek saja linknya di kolom deskripsi video ini. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Bye, jangan lupa tekan tombol follow atau subscribe, dan kalau kamu suka, kirim super thanks. Oke, makasih.